Pendekar sakti dari lembah liar jilid 6. Bap 6. Di bawah telapak tangan Raja Neraka. Di antara celah rumput gunung liar, tergeletak mayat-mayat tanpa kaki atau tangan, darah berceceran di mana-mana, dalam sinar sore sangat mencolok metu dan mengerikan, namun, di dalam lapangan liar yang mengerikan ini, malah berdiri sepasang remaja yang seluruh rubuhnya penuh dengan bercak darah, Mereka adalah Pek Soh Jiu dan Xiao Yam yang baru lolos dari pertarungan berdarah. Dengan sepasang meta Pek Soh Jiu yang merah membara, dia melihat pada mayat-mayat yang bergelimpangan cacat itu, dia tertawa keras memekikan telinga dan memilukan. Rumah hancur, orang mati. Leng In meninggalkan. Kebencian. Ha, 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 kalian tidak melepaskan aku, bagaimana aku bisa melepaskan kalian para bangsat keji ini? Ha, ha. Tanda petik. Dua sorot metu selembut air di musim semi, diiringi dengan suara merdu yang mesra tapi ketakutan, memanggil-manggil di sisi telinganya. Toh aku. Lengan kirimu sudah terluka oleh panah beracun, sama sekali tidak boleh emosi, mari, makan dulu obat ini. Tapi dendam baru dan lama, kepedihan di dalam hati, kenyataan yang kejam berdarah ini, hampir membuat dia tidak bisa mengendalikan diri. Lama, dia baru bisa tenang, memandang ke gunung yang jauh, dengan sedih dan mengeluh berkata. Adik Yam. Aku, hanya, merepotkan kau. Tanda petik. Sioyam mengangkat alis. Kata-kata apa ini? Toh aku. Kau lupa kita ini adalah suami istri. Benar, adik Yam. Lautan mengering batu melepuh, cinta kita tidak berubah, tapi para bangsat ini menyiapkan. Jebakan dalam radius seratus li, ditambah aku sudah terluka panah beracun, perjalanan kita, hai. Tanda petik. Jangan putus asa. Para bangsat yang menyiapkan jebakan dalam seratus li, belum tentu bisa menahan kita, tapi racun dari Toan Hun Chao. Jangan sekarang, hanya guruku dan ketua Kaipang sesat Chu Kuan Ching yang punya obat penawarnya, kita pergi saja ke Tian Chiat Leng mengadu nasib, bagaimana? Hai, adik Yam. Demi aku, kau sudah menjadi murid yang berhianat pada guru, pergi ke Tian Chiat Leng, bukankah itu sama dengan menyerahkan diri? Kalau begitu, kita cari saja Chu Kuan Ching. Tanda petik. Dunia begitu luas, tidak mudah mencari orang, tapi kau tidak perlu gelisah, untuk mengobati racun Toan Hun Chao, masih ada satu care yang aneh. Care apa itu? Cepat katakan, ini, hai. Tanda petik. Kau ini kenapa? Kak, apakah, apakah terhadap aku pun merahasiakannya? Kau jangan salah paham, adik Yam, sebenarnya care itu, care itu. Tanda petik. Katakan, kita suami istri apakah masih harus ada pertimbangan? Pesoh Jiut terdiam sejenak berkata, Sebenarnya care aneh itu kau juga sudah tahu, aku pernah terkena panah beracun yang dilakukan oleh pekuotaisu dari Xiaoling, kemudian meloncat ke dalam wangho, baru. Tanda petik. Wajah Xiaoyang menjadi merah, perlahan merebahkah diri pada pek Soh Jiut berkata, Toa ko cepat kita cari air, bagaimanapun, aku ini istrimu. Tanda petik. Demi untuk bisa lolos dari kepungan seratus li, demi melawan musuh kuat yang akan dihadapi, mengobati racun toan Huncao, adalah hal yang tidak bisa ditunda, maka mereka berdua di dalam kegelapan malam segera menuju arah Sinan Kang di Tenggara. Xiaoyang mendadak menghentikan langkah berkata, Toa ko, care ini kurang baik. Tanda petik. Pesoh Jiut merasa aneh. Apanya yang kurang baik? Adik. Adik Yam. Musuh telah membuat jebakan di mana-mana, dengan dadanan seperti kita ini, bagaimana bisa mengelabdo bimeti mereka? Pesoh Jiut melihat pada mayat-mayat di atas tanah dan berkata, Tidak kesalah, kita pinjam saja baju mereka untuk digunakan. Mereka berdua memilih baju yang pas untuk tubuh mereka, lalu menutup wajah dengan topeng hitam, dengan baju berkibar-kibar mereka bergan dengan berlari cepat, ketika kentongan dua berbunyi, akhirnya mereka tiba di tepi Sinan Kang. Pesoh Jiut segera melepaskan seluruh bajunya, dengan bertelanjang bulat masuk ke dalam air, Xiaoyang sendiri duduk di atas gunung kecil yang ada di pinggir sungai, mengawasi sekeliling, menjadi penjaganya. Kira-kira lewat dua jam lebih, Pesoh Jiut merasakan timbul panas di tantian, dia tahu racun telah bereaksi, sepasang tangan mendayung air, berenang ke arah tepi pantai. Mendadak, pakailah bajumu, binatang kecil, terdengar teriakan merdu, seperti geledek di siang hari, hati Pesoh Jiut tergetar, dengan cepat menenggelamkan kembali tubuhnya ke dalam air, setelah beberapa saat. Pelan-pelan dia memunculkan kepalanya ke atas permukaan air, terlihat seorang wanita yang sangat cantik berbaju biru langit. Berdiri di bawah sinar bulan, melihat dari baju dan suaranya, tentu saja tidak salah lagi dia adalah hut bunit moleng bin Sinni yang tinggal di kubil Pekliong, tapi pakaian yang dia pakai sekarang ada pakaian yang ketat. Pakaian wanita yang sangat seksi, apakah Sinni yang namanya menggemparkan dunia persilatan ini, malah seorang yang tidak bisa mensucikan diri. Tidak peduli wanita cantik ini betul atau bukan leng bin Sinni, dia tidak bisa terus-menerus merendam dirinya di dalam air seperti ini, untungnya dia menghadap dengan punggungnya, walau keadaannya serba salah, tapi tidak terlalu memalukan, sehingga diam-diam-diam naik ke pantai, dengan gerakan yang paling cepat, dia memakai bajunya. Saat ini, sesungguhnya tidak perlu tahu siapakah wanita ini, tubuhnya berkelebat, langsung berlari ke arah gunung tempat Xiaoyang berjaga. In-in pergi? Hem tidak segampang itu bayangan orang berkelebat, wanita yang berbaju biru langit itu, telah menghadang di depan jalannya. Dia melirik pada wajah yang kecantikannya membuat hati orang berderbar, dinginnya membuat hari orang kedinginan, lalu dengan mengepalkan sepasang telapaknya berkata. Pesoh Jiu menghormat Xiaoyang. Wanita yang berpakaian baju manusia biasa ini, memang betul hut bunitmu yang ternama di dunia persilatan, dengan wajah dan hatinya yang dingin, dan tindakannya yang kejam, dia mendengu sekali berkata. Jangan pura-pura, menyeranglah. Pesoh Jiu bengong sebentar, lalu berkata. Kita ini tidak ada permusuhan dan juga tidak ada dendam, apa maksud Xiaoyang ini? Leng Bin Sinni berteriak marah berkata. Jangan pura-pura bodoh, orang shipek, jika kau tidak menyerang, nonamu terpaksa menghabisimu. Pesoh Jiu sedikit tertegun, mendadak tertawa terbahak-bahak. Seorang Sinni yang termasyur di dunia persilatan, malah memakai baju orang biasa yang seksi memikat, menyebut dirinya sendiri nona, Tentu saja ini adalah hal yang aneh juga sangat menggelikan, tetapi tertawa kerasnya mengakibatkan dua akibat yang berbeda. Leng Bin Sinni memang mengira dia melecahkan dirinya, dari sorot matanya timbul hawa membunuh, padahal yang paling parah adalah dirinya sendiri. Tadinya di dalam tantiannya, sudah terasa ada gulungan hawa yang membara, karena dia menghormati Leng Bin Sinni sebagai seorang lociampuai dunia persilatan, sehingga dia memaksakan diri menahan. Siapa tahu setelah tertawa keras beberapa saat, hawa panasnya jadi meluat, dia seperti wanho yang bobol tanggulnya, sekali menerjang seribuli, membentuk satu situasi yang tidak bisa dikendalikan. Di dalam tenggorokannya mengeluarkan suara aman, sepasang matu yang merah bersinar, menatap tajam bagian tubuh Leng Bin Sinni yang memikat itu, sepasang kakinya sedang bergerak, setiap langkah seperti goda memukul tanah, membuat sisi sungai juga bergetar pelan. Wajahnya sangat mengejutkan orang, sampai Leng Bin Sinni yang namanya menggemparkan dunia persilatan, juga sampai tergetar mundur beberapa langkah oleh wajahnya yang kasar seperti binatang buas ini. Kembali terdengar teriakan rendah, dia meloncat menerjang, sepasang tangannya terbuka lebar, menangkap ke arah dada Leng Bin Sinni. Binatang. Kau berani. Tanda petik. Leng Bin Sinni dalam teriakannya dapat menghindar dari tangkapannya, lengannya cepat dikibaskan, Ji E Sin Kangnya dikerahkan keluar dari tangannya, tapi tenaga dalam peksoh jiu, seperti bertambah dua kali lipat lebih tinggi dari biasanya, Ji E Sin Kang adalah salah satu ilmu hebat dunia persilatan, Jika dikerahkan lawan akan seperti memukul kapas, hingga tidak bisa mengeluarkan tenaga. Mereka melakukan pertarungan yang sangat sengit sekali, kedua belah pihak menggunakan jurus-jurus mematikan, setiap jurus diarahkan ke titik yang mematikan, setelah lewat seratus jurus, Leng Bin Sinni jadi merasa gentar sendiri, Dia tidak mengerti remaja tampan yang memikat ini, kenapa bisa berhasil melatih tubuhnya menjadi begitu kuat hingga tidak bisa terluka. Sudah beberapa kali telapaknya yang mampu menghancurkan batu itu, mengenai tubuhnya, tapi dia seperti tidak merasakan kesakitan, kedasyatan menyerangnya, malah semakin menjadi-jadi. Akhirnya, Leng Bin Sinni sedikit lengah, berat, baju di depan dadanya sudah dirobek oleh lawannya. Seorang wanita aneh yang amat suci, kesucian seumur hidupnya, malah berantakan hanya dalam sehari, ini adalah penghinaan yang sulit diterima, Walaupun dicuci menggunakan seluruh air si Kang, dia jadi tertegun, tapi tubuhnya yang memikat itu, di saat dia tertegun ini, telah dipeluk oleh pesoh Ji Yu, sambil tertawa terbahak, dia berlarian, menelusuri pantai lari ke dalam hutan. Leng Bin Sinni benci sekali pada orang yang sombong ini, jari telunjuk dan tengah tangan kanannya dirapatkan, dengan kuat ditatokan ke arah titik saluran kematian di belakang tubuh pesoh Ji Yu, tenaga dalam dia belum hilang, jalan darahnya juga tidak ditotok oleh pesoh Ji Yu, Jika membiarkan dua jarinya menotok, walau Pek Soh Ji Yu adalah seorang Kim Kong, pengawal Buddha, juga tidak mungkin bisa lolos dari kematian, namun baru saja jarinya mau keluar, segera ditarik kembali olehnya, akhirnya, dia mengeluarkan keluhan tanpa suara, matanya yang cantik perlahan dipejamkan, Di sudut matanya mengalir dua tetes air mati seputih giyok putih Dia melepaskan pertahanannya, Pek Soh Ji Yu yang telah lewat dari pintu neraka, dia tetap tidak tahu menahu, hanya dengan kecepatan semampunya, dia berlari ke dalam hutan yang gelap itu Kemudian Pek Soh Ji Yu merebahkannya di atas lapangan rumput, sepasang tangannya dengan liar bergerak ke sana kemari, membuat Leng Bin Sin Ni berubah menjadi seorang manusia purba yang seutas benang pun tidak ada yang menempel Orang Shipek, kau, jika, tidak bertanggung jawab terhadap perbuatanmu, aku jadi setan pun tidak akan mengampunimu Apa? Kau ini siapa? Nama Kuhun Ni, dulu adalah Leng Bin Sin Ni, hai, kau belum tahu nama dan Shiku, apakah kau juga tidak mengenal orangnya? Masalahnya sudah sampai begini, kau-kau masih mau menerangkan apa? Tidak, Ciam Pue, nonahun, aku salah lihat, kukira, keek, kau adalah istriku, sungguh maaf Sekali Tanda petik Mendengar nama yang terasa asing, mendadak pesoh Ji Yu jadi tersadar, walau gulungan hawa panas di dalam tantiannya masih belum habis Bagaimanapun dia tidak bisa setelah berbuat dosa, terus-menerus berbuat dosa terhadap seorang wanita melakukan perbuatan memaksa Dia segera membalikan tubuh meloncat lalu berlari menembus hutan, dengan hati penuh penyesalan, dia berlari menuju tempat Xiao Yang berjaga Dia mengira dirinya sudah berhasil menahan dirinya, setelah melakukan kesalahan, tidak melakukan kesalahan lainnya Mana dia bisa tahu, ketika malam hari itu dia masuk ke dalam kuil Pek Liyong, dengan menggunakan Pou Chi Xin Kang tanpa sengaja jarinya menyentuh tempat yang paling sensitifnya dari tubuh Leng Bin Xin Ni Kejadian ini sudah menjadi satu penyebab munculnya masalah, apalagi ketika seorang wanita yang merasa dirinya sangat suci, telah mengalami kekerasan seksual, telah telanjang bulat di depan mata, tanpa berusaha melawan, dan dengan sukarlah menyerahkan diri Itu artinya cinta sudah tertanam dalam, kuat tanpa bisa dicabut lagi Sekali dia menahan diri tidak melakukannya, penghinaan yang diberikan padanya jadi sulit bisa dilukiskan oleh kata-kata Dalam sekejap mata, dia seperti sebuah tubuh yang kehilangan jiwanya, air matanya mengalir deras seperti matu air, dirinya telah kehilangan semangatnya Malam, pelan-pelan menghilang, sinar matahari, menembus masuk dari celah-celah pohon Leng Bin Xin Ni terbayang kejadian semalam, Pek Soh Chiu dengan bernafsunya melakukan segala sesuatu, juga mencium tubuh yang seperti minyak kambing Dia membuka kulit matanya, matanya yang cantik yang mengandung api kemarahan yang tidak terhingga, menyemburkan hawap pembunuhan yang dasyat, lama, hutan yang tenang ini Telah ditutupi oleh teriak kesedihan yang menyeramkan, lalu teriakan itu menjauh, bayangan biru bergerak seperti kilat, nonahuni yang telah terhina itu, seperti asap tipis menggulung ke arah pantai Pagi hari tampak tenang sekali, hanya aliran kali sedang berbisik tanpa suara, tapi siapa yang bisa mengatakan dunia yang indah ini, diam-diam menyembunyikan kepedihan yang mendalam Dia, Leng Bin Sin Ni yang suci, sombong, percaya diri, tadinya mengira laki-laki di seluruh dunia ini seperti tanah busuk Sampai sekarang dia sulit mendapatkan seorang yang pantas untuk dijadikan suami, dia membunuh semua laki-laki yang datang melamarnya Dia tinggal di dalam kuil supaya bisa tenang, tidak diduga takdir mempermainkan manusia, dia malah menemukan sebutir bintang meteor Tentu saja, ketampanan Pek Soh Jiu, memang setampan songi, yang paling memikat hati wanita, adalah karismanya yang sulit digambarkan Satu jurus Pou Chi Sin Kengnya, telah membuka hati dia, seperti satu tenaga penggerak yang aneh Bin Ajaib, membuat sumur tua, timbul gelombang tidak hentinya Namun dia itu begitu kasar, dan juga sangat tidak berperasaan, penghinaan ini buat wanita manapun tidak dapat menerimanya, sehingga dalam kemarahannya dia menjerit sedih dengan kerasnya, membuat pagi yang tenang ini menjadi rusak berantaan Sebenarnya, di dunia persilatan selamanya selalu ada satu gelombang yang menerat, walaupun tidak ada jeritan sedihnya, pagi ini tetap saja tidak akan bisa tenang sekejap pun Saat ini, dia telah menghentikan jeritannya, tapi di atas satu gunung kecil, tidak henti-hentinya terdengar jeritan mengerikan yang mendebarkan hati Dia berpikir, pasti orang yang menyebarkan itu bertemu lawan tangguh, hem, aku akan menguliti dia, tapi aku tidak akan membiarkan orang lain melukainya Dia mengerahkan seluruh kemampuan ilmu meringankan tubuhnya, hampir seperti mengendalikan angin, sekuatnya berlari menuju ke gunung kecil itu Gunung kecil sudah kelihatan, darah panasnya telah bergolak, segerombolan serigala itu yang banyaknya tidak terhitung, sedang menerkam, mengeroyok seekor harimau gila Orang-orang bertopeng hitam berlapis-lapis mengurung gunung kecil itu, segelombang-gelombang sedang menyerang satu orang Pesoh Jiu, remaja tampan yang membuka hatinya, seperti ikan berenang di dalam tempurung, sedang bergerak tanpa arah menerjang ke segala arah Sungguh tenaganya sangat mengejutkan orang, serangan dasyat yang dilakukan oleh orang bertopeng hitam terhadapnya Dia seperti membabat rumput, dia bersiul panjang, bertarung dengan penuh semangat Tempat yang dialewati, seperti gelombang menjadi pecah, tempat yang dilewati pou long tui, darah dan daging berterbangan Ini adalah pertarungan yang sulit disaksikan dalam kurun waktu berabad-abad Pembunuhan manusia yang sangat mengerikan, walaupun seorang leng bin sin Ni yang disebut orang sangat sadis, juga terkejut menyaksikannya Namun, perasaan dia seperti bunga mekar di musim semi, karena keperkasaannya orang yang menyebalkan itu seperti dewa langit turun dari langit Membuat hatinya kagum, lalu dia dengan mengeluh berkata Mendapatkan suami seperti ini, mati pun tidak menyesal, segera pedang panjang di tangan kanannya dengan cepat diayunkan Tangan kirinya mengerahkan Ji Esin Kang, setelah berteriak dia juga ikut terjun ke dalam pertarungan yang sengit ini Menghadapi satu pou long tui saja, orang-orang bertopeng ini sudah banyak yang mati atau terluka Sekarang ditambah lagi seorang hut bunitmu, kecuali kakek berulang tahun menggantung diri, bosan hidup Hanya ada satu kera, terbaik, yaitu melarikan diri Pertarungan sudah selesai, pek Sohjiu sudah berubah menjadi orang darah Tenaga dalam dia sudah terkuras banyak, tapi di luar dugaan gulungan hawa panas di dalam dadanya sudah tertahan Dia diam-diam beristirahat bersama di sejenak, baru melangkah maju beberapa langkah Sepasang telapaknya di kepal sedikit membungkuk berkata Pe Sohjiu berterima kasih atas bantuannya Tentu saja, wajah dia sudah tidak-tidak karuan Perkataannya belum habis, dia sudah ingin melangkah meninggalkan tempat Tapi perbuatannya malah membangkitkan lagi amarahnya Hunni Alisnya diangkat, wajah cantiknya kembali penuh dengan hawa membunuh berkata Ingin pergi boleh, tapi kau harus jelaskan dulu Tanda petik Ciampue ada petunjuk apa? Kata-katamu lebih baik dijaga, siapa yang berhubungan Ciampue dengan kau? Itu Tanda petik Itu apa? Aku ini bukan seorang tua ompong, juga tidak lebih tua 2-3 tahun darimu Hem, kemarin malam kau kenapa tidak memanggil Ciampue? Keek, keek, nona, haun Aku sungguh ada kesulitan, dan juga, hai, cintanya nona, pek, soh jiu mungkin tidak ada rezeki menikmatinya Tanda petik Gulungan hawa panas di dalam dadanya, kembali sepertinya akan membara, apalagi siow yang sudah menghilang, hidup matinya tidak jelas, dia harus mengejar para orang bertopeng untuk menyelidikinya, maka kata-katanya belum selesai, tubuhnya sudah meloncat Dengan ilmu meringankan tubuh Cuyang Kiyu Tiong Hui, dia seperti terbang berlari ke arah timur laut Dia tidak ingin terlibat dalam asmara lagi, terpaksa dengan berat hati, pergi meninggalkan Sampai lewat tengah hari, dia baru bisa lolos dari kejarannya Huni, dia mengelap keringat, duduk di atas sebuah batu gunung Mendadak, ada saru angin pukulan yang gambia menyerang punggungnya, walaupun hatinya sedang gundah, tapi serangan gelap itu, tetap tidak bisa lolos dari ketajaman matu dan telinganya Sambil tersenyum dingin, terhadap senjata gelap yang mengarah ke punggungnya itu, dia seperti tidak merasakan, menunggu saat tenaga angin itu menekan tubuhnya, baru dia mendadak merubah posisi Posisi duduknya tidak berubah, tapi sudah berpindah tempat tiga kaki lebih, sebilah pisau tajam yang bersinar biru SSST lewat dari samping rubuhnya Robohlah, kau, dia pelan menjentikan jarinya, sepotong gagang rumput kecil, sudah memukul jatuh sebuah benda besar dari atas cabang pohon, saat dia melihat Penyerang gelap itu, tidak tahan tubuhnya meloncat melayang, sepasang alis diangkat, berkata dingin Orang bertopeng, bagus, bagus, suan muda sedang tidak ada kerjaan, di hari yang mendung memukul anak, kita bisa bermain main Baru saja habis bicara, satu jentikan lagi sudah dilakukan, tapi angin jentikan yang mengenai sasaran, seperti menotok pada sebatang pohon, jentikan dia yang bisa membuat kaku otot, malah sepertinya tidak ada fungsinya Dia tidak percaya ini adalah kenyataan, pedang panjang dengan cepat disabetkan, topengnya orang bertopeng segera terlepas Tampak sebuah wajah yang buruknya sampai orang tidak ingin melihatnya, ternyata sebuah mayat yang sudah tidak bernyawa lagi Memperkirakan dari bau busuk yang keluar dari rubuhnya, orang ini pasti sebelumnya telah mengulum dulu pil beracun di mulutnya Begitu gagal dan tertangkap, maka dia menggigit pecah racunnya membunuh diri, entah organisasi apa yang bisa membuat orang tidak menyayangi nyawanya sendiri Hinggalah mengorbankan nyawanya, kedisiplinan organisasi orang bertopeng ini, sungguh sangat mengejutkan orang Mendadak, dia cepat membalikan tubuh, satu angin pukulan yang dasyat menghantam ke arah pohon cemara yang berada satu tombak lebih Tempat yang terkena angin pukulan, daun jarum cemaranya berterbangan, di dalam potongan cabang pohon masih terselip satu bayangan hitam yang sangat cepat sekali Bayangan hitam itu begitu turun langsung meloncat lagi, sepertinya ingin melarikan diri ke dalam hutan Pek Sohjiu berteriak dingin berkata Apa kau ingin meloloskan diri telapak kanannya diayunkan, pedang panjang dilemparkan SSST, sudah menancap di bahu kanan orang itu Tapi karena tenaganya terlalu kuat, membuat orang itu ikut terdorong, tok, memaku orang itu di atas pohon Pek Sohjiu datang mendekati, mengulurkan tangan membuka topeng orang itu, tersiar bau busuk menusuk hidung, membuat dia mundur dengan perasaan kecewa Gunung kosong hutan hening, di sekeliling sedikit pun tidak ada suara, hanya Pek Sohjiu seorang diri berdiri bengong Dia bisa memastikan para orang bertopeng ini, pasti ada hubungannya dengan peristiwa perumahan Lenin beberapa tahun lalu Tapi dia tidak bisa menangkap seorang pun yang masih hidup, meski sudah beberapa tahun berkelana, dia masih belum menemukan jejak otak pembunuh ayahnya Dia sendiri bersama istrinya malah mendapatkan serangan gelap dari para bangsat itu Amarah di dalam dada tidak bisa dilampiaskan, sedih tiada teman yang bisa berbagi rasa, dengan kecewa dia duduk di atas satu batu gunung Angin gunung bertiup, daun pohon melambai-lambai, sebuah suara seruling yang membuat orang jadi sedih, melayang-layang di udara Dia menggunakan seruling cicu pemberian sangguan cenghun, untuk melampiaskan beban di dalam hati, mengenai apa lagu yang dia tiup Dia sendiri juga tidak tahu, tapi sekali dia meniup seruling ini, maka menimbulkan satu keadaan yang mengejutkan sekali Terlihat sepuluh tombak di luar dia, puluhan ribu kepala bergerak-gerak, lidah merah keluar masuk, puluhan ribu ular telah menguning dia dengan ketatnya Dia jadi terkejut sekali, dengan usia semuda ini, belum pernah dia melihat lautan ular mengerikan seperti ini Dia ketakutan sampai tidak tahu harus berbuat liagaimana, suara seruling dengan sendirinya jadi berhenti Namun keadaan bersih tegang seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah, terpaksa dia mencoba lagi menggunakan seruling cicu, meniupkan lagu pengusir ular Suara seruling kembali terdengar, benar saja sekali suara seruling terdengar langsung ada hasilnya Kelompok ular menjadi bubar, kelompok ular yang besar yang kecil, yang bentuknya aneh-aneh, dalam waktu sekejap, sudah pergi satu pun tidak tertinggal Tidak, masih tertinggal seekor ular kecil, sedang pelan-pelan bergerak, namun arah maju dia, sebaliknya dari arah kelompok ular lainnya, dia sedang menuju ke depan Pek Sohjiu Seluruh ular begitu mendengar suara seruling semuanya bubar berpencar, jadi lagu pengusir ular ini tentu tidak salah Lalu kenapa ular kecil ini tidak mundur malah sebaliknya maju? Sungguh membuat Pek Sohjiu tidak mengerti Dia melanjutkan meniup seruling, ular kecil itu juga terus maju ke depan Akhirnya, ular kecil itu sampai di depan kakinya, jika terus meniup seruling, mungkin akan maju ke atas tubuhnya Sehingga dia dengan kecewa menghentikan meniup seruling Ini adalah seekor ular kecil putih yang seluruh tubuhnya tembus pandang, berkilap seperti giyok Dia mengangkat kepalanya, menggoyang-goyangkan ekornya, dua mata ular yang seperti pasir merah, menyorotkan sinar seperti meminta belas kasihan Juga sepertinya jinak sekali, dan juga sangat cantik Pek Sohjiu jadi tidak tahan, timbul hati ke kanak-kanakannya, ia menyimpan seruling cicunya, sepasang tangan diulurkan ke arah ular putih kecil itu Huut Pesohjiu kembali merasa pandangannya jadi kabur, ular kecil itu sudah loncat ke atas telapak tangannya, melingkarkan tubuhnya seperti piring Kembali hanya tinggal kepalanya, diangkat tinggi-tinggi, setelah sedikit tertegun, dia jadi tahu ini pastilah ular ini jinak Dan karena bentuknya cantik, maka dengan gembiranya dimainkan-mainkan di atas tangannya Mendadak, dua bayangan orang, dengan kecepatan yang tinggi, melayang ke arah tempat dia berdiri, dalam sekejap mata, sudah berada sepuluh tombak di dekatnya Dari jauh memandang, seperti ketua Kaipang Sangguan Cheng Hun dan Oh Kui, setan lapar, Oh Yang Yang It Namun, dia tidak mempunyai hati ingin mencelakai mereka, hanya hatinya waspadat terhadap mereka Di saat ini dia dalam keadaan bahaya, musuhnya ada di mana-mana, terpaksa dia harus hati-hati, maka dia bangkit berdiri, berjaga-jaga Siapa tahu baru saja dia berdiri, SSST ular putih kecil itu Sudah melayang ke udara, seperti macan menerkam ke arah dua orang yang datang mendekat itu Pesoh Jiu baru saja tertegun, dua orang itu mendadak berteriak terkejut, bersama-sama meloncat-loncat ke sana kemari menghindar, sejengkal pun tidak bisa maju lagi Pesoh Jiu merasa aneh lalu maju melihatnya, dia baru tahu seutas bayangan putih, di depan dua orang itu melayang-layang sambil mematuk Tempat yang dipatuk semuanya ditujukan pada jalan darah mematikan, benar-benar bahayanya hanya dalam sebatas rambut Dia sudah melihat dua orang itu, memang benar sangguan Cenghun dan Ouyang Yongnet, bayangan putih yang berusaha menggigit mereka Juga benar adalah ular kecil cantik yang jinak itu, tapi dia tidak tahu caranya menghentikan serangan ular putih itu Sesaat, dia jadi gelisah tidak bisa berpikir Untungnya walaupun dia berbaju hitam, tapi tidak memakai topeng Akhirnya Oh Kui, setan lapar, Ouyang Yongnet dapat mengenalinya, maka dengan gembiranya teriak-teriak Adik kecil, kau ini bagaimana? Cepat tarik kembali Sian Giyok, apa benar-benar mau membuat Toako menjadi malu? Hati Pek Soh Jiu tergerak, tanpa sadar dia berteriak, Sian Giyok kembali Bayangan putih berkelebat, ular putih kecil itu sudah menurut panggilannya terbang kembali ke telapak tangannya Ouyang Yongnet mengusap keringat di kepalanya, dengan erat memegang lengannya Pek Soh Jiu, berkata Adik kecil, kau sungguh hebat, sampai ular pintar Sian Giyok juga bisa kau jinakan Wajah Pek Soh Jiu menjadi merah berkata Maaf Toako, aku mendapatkan Sian Giyok, masih belum sampai seperminuman secangkir teh, dan juga Tanda petik Sangguan Cheng Hun berkata Kau tidak perlu menjelaskannya, menurut perkiraanku, pasti kau tadi saat meniup seruling tanpa disengaja memanggilnya Makhluk ini pintar memilih majikan, setelah melihat kau tentu saja tidak mau pergi lagi Kau mungkin saat tadi dari kejauhan melihat aku dan loko Ouyang, di dalam hati waspada bersiap-siap Ular pintar yang mengerti maksud manusia, langsung menghadang tidak mengizinkan maju lagi Jika kau ada niat menghabisi kami berdua, mungkin kami sudah pergi melapor ke akhirat Pek Soh Jiu bersoja berkali-kali berkata Maaf sekali, harap Toako dan loko Ouyang memaafkannya, karena banyak musuh berada di mana-mana, terpaksa aku meningkatkan kewaspadaan Ouyang yangit dengan wajah serius berkata, di antara kita, tidak perlu sungkan seperti ini, hi, adik kecil Siapa musuhmu itu, apakah sudah berhasil menyelidikinya? Pesoh Jiu dengan wajah kecewa berkata, aku ini bodoh Tanda petik, kau jangan sedih, terhadap para orang baju hitam bertopeng itu, aku sudah mendapatkan sedikit kejelasan, kata sangguan Cheng Haun Cepat katakan, to aku Siapa majikan mereka itu, kata Pek Soh Jiu antusias Mereka adalah anak buahnya penjahat nomor satu di dunia Angkun Giok Hwi, selir Raja Giok berbaju merah, hai kengsim Tapi di antaranya masih ada beberapa hal yang sulit dimengerti, sebelum mendapatkan bukti yang benar-benar jelas, kita masih tidak bisa mengambil kesimpulan Ouyang Yangit berkata, tahun itu yang melakukan serangan gelap terhadap perumahan Leng In, bukankah orang-orang baju hitam bertopeng? Sangguan Cheng Haun berkata, benar, tapi para orang bertopeng itu tidak satu pun bisa pulang hidup-hidup, dan juga setelah kejadian, terbukti mereka itu semuanya adalah penyamaran dari para pesilat tinggi dari berbagai perguruan, malah ahli silat Tanda petik, Ouyang Yangit menggeleng-gelengkan kepala berkata, aku tidak percaya dari ratusan pesilat tinggi itu tidak ada satupun yang lolos Pesoh Jiu jadi bersemangat berkata, kata-kata loko, aku dengar dari perkataan Hang Supek, orang yang bernyanyi di Liong Bun, pintu naga, sepertinya adalah musuh almarhum mayahku, dan dia tidak pernah menampilkan diri Apakah adik kecil masih ingat syair lagunya kata Ouyang Yangit? Pesoh Jiu mengingat-ingat sebentar, berkata, aku pernah mendengar Hang Supek mengatakan, yang masih aku ingat, betul atau salahnya tidak bisa dipastikan Lalu dia membacakan syair lagu itu Beruban seperti bintang-bintang menyesal cita-cita menjadi hampa tubuh ini seperti titipan Tubuh terasa sakit dan menyendiri menuju pintu naga membangkitkan semangat masa lalu dengan senjata sakti dari Li Uyang melanglang Buana Ribuan Li membasmi Sin Chiyu Sam cebat menguasai dunia Coba tanya siapa yang bisa menandingi, Ouyang Yangit berkata Orang itu pasti seorang penjahat besar yang mengacaukan dunia persilatan, tidak beruntung dikalahkan oleh Sin Chiyu Sam Kout, sehingga angan-angannya tidak terkabulkan Tanda petik Dia kemudian melarikan diri ke perbatasan, berlatih ilmu silat hebat, walau tubuhnya sakit, tapi angan-angannya tidak berkurang, dan pada tahun itu, kata sangguan Cheng Haun Pesoh Jiyu berteriak gembira, katanya, kalian sudah tahu siapa dia itu, Ouyang Yangit berkata Tidak, kami hanya tahu ini adalah satu petunjuk saja, adik kecil, apakah kau tahu pamanmu waktu itu punya musuh seperti ini Pesoh Jiyu dengan sedih berkata Terhadap masalah dunia persilatan, almarhum ayah tidak pernah menceritakannya Adik jangan khawatir, kita bisa mencoba mencari angkun Giyok Hui, kata sangguan Cheng Haun Ouyang Yangit berkata, bukankah kau mengatakan di antaranya masih ada hal yang sulit dijelaskan Karena sampai saat ini, para anak buahnya Rian Ho Leng belum ada orang yang menggunakan Gotok Tui Hun Chian sebagai senjata gelap Para orang bertopeng itu walau sering keluar masuk di Tian Chiat Leng, tapi terhadap penjahat seperti angkun Giyok Hui, kita tidak bisa hanya berdasarkan dugaan Tanda petik Ouyang Yangit berkata Kata-kata ini tidak salah, menghadapi angkun Giyok Hui sungguh tidak bisa tidak harus hati-hati, pek Soh Jiyu mengeluh Tapi aku telah menjadi orang yang ingin didapatkan oleh angkun Giyok Hui Tanda petik Sangguan Cheng Hun merasa aneh berkata Kenapa? Adik Kek, adik Ipar Leng Cheng itu kenapa tidak ada di sisimu? Panjang ceritanya Sekarang aku sudah lapar, jika kau punya makanan kering, kita berbincang lagi setelah mengisi perut Lalu, mereka mencari satu batu gunung yang datar, makan makanan kering, minum air gunung Sambil makan, pe Soh Jiyu menceritakan dengan singkat kejadian yang dia alami Ouyang Yangit tertawa terbahak-bahak berkata Adik kecil Kau ini terpojokan oleh Asmara Menurut pikiran aku, Sudensiau dua adik Ipar, semuanya bukanlah orang biasa Walau ada halangan, di kemudian hari pasti akan bertemu lagi Yang sedikit sulit diurus adalah Nonahun Dia adalah seorang yang namanya termasyur di dunia persilatan Pandangannya tinggi sekali Saat itu kau dikendalikan oleh nafsu birahi Kelakuanmu yang melecehkan dia Menurut aturan dan keadaan Seharusnya kau tidak boleh meninggalkannya, adik kecil Menurutmu betul tidak? Sangguan Cenghun dengan wajah serius berkata Kata-kata Ouyang Loko betul Kesalahan ada di pihak kita Kita bersaudara adalah laki-laki sejati Bagaimana bisa jadi orang yang tidak bertanggung jawab? Pe Soh Jiyu yang mendengar punggungnya sampai bercucuran keringat Dengan perasaan bersalah buru-buru berkata Nasihat kalian berdua betul Aku sudah mengerti Sangguan Cenghun berkata Jangan sedih, adik Tujuanku adalah baik Kita tidak usah membicarakan ini lagi Selanjutnya kau ada rencana apa? Tadinya aku ingin pergi ke gunung KWO Tiang Sekarang terpaksa pergi ke Tianciat Leng mengadu nasib Ouyang Yangit berkata Salah, adik kecil Di gunung KWO Tiang sekarang ini sedang berkumpul para jago dunia persilatan Tidak peduli untuk menyelidik jejaknya adik Ipar Su dan Sio Atau menyelidik otak pelaku serangan gelap ke perumahan Leng In Gunung KWO Tiang adalah tempat yang paling ideal Apalagi Ho Leng Chi adalah pusaka Kenapa kita tidak adu nasib di sana? Sangguan Cenghun juga setuju dengan pandangannya Ouyang Yangit Sehingga mereka bertiga bersama-sama pergi ke arah Tenggara Kurang lebih lewat dua jam Mereka telah tiba di lereng timur gunung Hoiei Ouyang Yangit tiba-tiba menghentikan langkahnya berkata Adik kecil situasi sepertinya sedikit mencurigakan Tidak salah, ada teman baik yang datang menyambut Kita, adik Jumlah mereka terlalu banyak Jika bisa bertarung ya bertarung Jika tidak bisa bertarung kita tinggalkan saja Jangan ingin merasakan kesenangan sesaat kata sangguan Cenghun Tau aku tenang saja, aku mengerti Saat ini bayangan orang berkelebatan Orang baju hitam bertopeng yang banyaknya tidak terhitung Seperti arwah meloncat keluar dari belakang batu dan celah pohon Orang-orang ini gerakannya sangat cekatan sekali Gerakannya seperti setan Bisa dilihat mereka mempunyai kepandayan yang sangat tinggi Terhadap orang-orang bertopeng ini Pek Soh Ciu sudah tidak ada niat untuk menangkap hidup-hidup Tangan kanannya mengeluarkan polong tui Dengan wajah tersenyum dingin Dia menunggu lawan Ouyang Yangit mengeluarkan sepasang sumpit Yang bentuknya seperti koas hakim neraka Terbuat dari besi dingin Yang digunakan sangguan Cenghun adalah tongkat bambu hijau Dengan jurusnya tongkat pemukul anjing Yang sudah ternama di dunia persilatan itu Mereka membentuk segitiga Mengawasi gerakannya para orang bertopeng itu Tapi yang paling sulit dimengerti adalah para orang bertopeng itu setelah maju sampai jarak satu panahan Maka semuanya jadi berhenti Walaupun bersih tegang Namun tidak ada gerakan menyerang Pesoh Ciu dengan perasaan aneh berkata To aku Para bangsat ini berniat mengurung kita Tanda petik Ouyang Yangit berkata Tidak salah Kedua sisi kita adalah tebing gunung Jika para bangsat itu bisa menghadang dari depan dan belakang kita Situasinya sungguh tidak menguntungkan Tanda petik Perkataan dia belum habis Dari depan dan belakang bersamaan Waktu terdengar suara menggelegar Memekakkan telinga Jalan gunung dari depan dan belakang telah ditutup oleh orang-orang bertopeng ini Begitu ouyang Yangit melihat keadaan ini jadi marah besar Dia membalikan kepala berkata pada Pek Soh Ciu Adik kecil Kita terjang sangguan Cheng Hun berkata Tunggu Jika mereka menyiapkan panah beracun Di tempat penghadangan Bukankah kita masuk perangkap mereka? Di saat mereka berdebat Mendada ada sinar berkelebat Banyak gulungan rumput kering yang menyala api Berguling-guling turun dari atas tebing Segera saja asap menutupi jalan gunung Kelihatannya kecuali tumbuh sepasang sayap di punggung Mereka sulit bisa lolos dari kematian Mereka mengandalkan ilmu silat meringankan tubuh yang hebat Sebisanya menghindar Tapi gulungan api rumput kering tidak hentinya berguling ke bawah Walau luas jalanan lebih besar lagi pun Akhirnya juga akan penuh Ouyang Yangit menggunakan sumpit memukul rumput kering Mulutnya juga tidak henti-hentinya menyumpah Bangsat sialan Jika berani bertarunglah dengan aku Ohwui 300 jurus Menggunakan siasat busuk Bukanlah seorang laki-laki sejati Sangguan Cenghun tertawa dengan keras Loko, tidak ada gunanya kau memaki orang Para bangsat yang orang bukan orang Setan bukan setan ini Hanya bisa dianggap mayat berjalan Yang disesalkan adalah kita bersaudara Malah jatuh di tangan mereka Matinya sedikit tidak berharga Saat ini mereka telah mundur ke bawah tebing Yang batu cadasnya bertonjolan Pek Soh Jiu mengibaskan lengan bajunya Satu garis sinar putih telah melayang keluar Dia membalikan kepala Berkata pada Ouyang Yangit dan Sangguan Cenghun Sian Giok sedang membuka jalan untuk kita Kalian berdua ikuti aku Tanda petik Benar saja Sian Giok adalah binatang pintar Di tebing gunung dia bolak-balik melayang-layang Begitu bertemu orang langsung menggigit Di atas gunung walaupun banyak penjahatnya Mereka telah berteriak-teriak menjerit sedih Susana jadi kacau sekali Pesoh Jiu bertiga orang menggunakan batu gunung sebagai perisai Dalam situasi kacau menembus ke atas gunung Mereka seperti tiga ekor harimau terlepas dari kurungan Segera menerjang masuk ke dalam kerumunan orang Poulong tuinya menyapu Seperti membabat rumput kering saja Di atas gunung liar ini langsung menggemas suara jeritan mengerikan Suitan yang tajam Menggelagar di sana sini tidak berhentinya Orang bertopeng seperti gelombang berkumpul ke arah tempat pertarungan Pelan-pelan mereka terpisah Tiga orang di tiga tempat yang berbeda Sedang bertarung dengan musuh yang jumlahnya sepuluh kali lipat lebih banyak Para penjahat ini walau jumlahnya banyak Tapi Pek Soh Jiu berada di atas angin sepenuhnya Poulong tui memang mempunyai kedasyatan membabat ribuan pasukan Ular pintar Sian Giok berkelebat menggigit orang Cepat laksana angin Serangannya lebih-lebih membuat gentar hati orang-orang bertopeng Pesoh Jiu membunuh hingga matanya menjadi merah Dia mengayun-ayunkan Poulong tui ke sana Kemari telah berhasil membunuh musuh-musuhnya Seorang yatim piatu yang telah hancur keluarganya Bertelana di dunia persilatan Setiap saat masih ditekan orang Dendam yang dalam hingga masuk ke dalam tulang ini Sekarang mendapatkan kesempatan melampiaskan dengan baik Maka dia dengan sepuas hati Dengan senangnya mengubar ke sana kemari Membiarkan darah segar membasahi sepasang tangannya Memerahkan seluruh baju putihnya Ketika dia melabrak masuk ke lingkaran orang lainnya Dia jadi tertegun Dia melihat seorang wanita yang berbaju biru langit Sedang bertarung mati-matian dengan orang-orang bertopeng Tangan kanan dia melayang-layang Membentuk bayangan pedang yang memenuhi langit Telapak tangan kirinya mengerahkan Ji Ae Sin Kang Menyapu melintang menerjang lurus Ganas seperti seekor macan betina Namun, rambut halusnya sudah tidak karuan Bajunya kucai, lengan kiri dan bahu kanannya Terlihat ada bekas luka di beberapa tempat Kelihatannya Leng Bin Sinni ini yang dulunya menggemparkan dunia persilatan Juga sudah bertarung cukup lama Karena di antara orang bertopeng Banyak juga yang berilmu silat tinggi Ilmu silat huni walaupun tinggi Sudah nampak kehabisan tenaga Saat ini dia telah melihat Pek Soh Jiu Wajahnya yang pucat karena kehabisan tenaga Tiba-tiba tampak secercah merah Di sudut matanya Juga tampak gembira malu-malu Soh Jiu, kau bukannya cepat ke sini Jika bukan ada ular pintar siang giyok Pek Soh Jiu sesaat tertegun ini Mana masih bisa bernyawa Akhirnya di bawah teriakannya huni Dia jadi sadar Mulutnya menjawab sekali Cici jangan marah, aku datang Begitu poolong tuwi diayunkan Sinar hitam seperti panah datang dengan suara menggelegar Berbareng sepasang kakinya dihentakan Menggunakan ilmu meringankan tubuh Cuyang Kiyu Tiong Hui yang hebat Dia meloncat ke arah huni Tapi paak titik paak Tertengar beberapa kali suara pegas Puluhan panah beracun melesat ke arah tubuhnya yang sedang meloncat Hatinya terkejut Pinggangnya langsung diputar Meluncur seperti anak panah Akhirnya dia bisa lolos dari panah beracun itu Saat dia dalam keadaan tergoncang Dia melihat ke bawah Dia jadi terkejut setengah mati Ternyata tempat bertarung mereka Adalah di pinggir sebuah jurang Ketika dia meluncur Tepat mengarah turun ke jurang yang kedalamannya tidak terlihat Saat ini tenaga dia sudah habis Dia tidak dapat menghentikan arah jatuhnya Terpaksa dengan dia hanya mengeluh Tidak pedulikan lagi mau mati atau hidup Kecepatan jatuhnya sangat mengerikan Namun kesadaran dia tidak hilang Yang membuat dia jadi ngeri adalah Kecuali suara angin kencang yang terdengar Akibat turun tubuhnya Suara angin itu masih diselingi Suara jeritan menyedihkan Soh, ciu, soh, ciu, kau titik di mana? Akhirnya buuk Terdengar suara yang keras sekali Dibarengi rasa sakit yang sampai ke dalam tulang Dia telah tidak sadarkan diri Sebenarnya jika bukan karena Sian Giyok yang telah menahan tubuhnya Akibatnya dia bukan hanya tidak sadarkan diri saja Karena bantuan Sian Giyok Tidak lama dia telah sadar kembali Tapi suara jeritan sedih itu Tetap masih mendengung di telinganya Soh, ciu, kau, di mana? Soh, ciu, dia menggeleng-gelengkan kepalanya sebentar Dia menemukan suara jeritan itu walaupun lemah Tapi itu adalah nyata Sehingga, sehingga dia memaksakan diri Berjalan menuju arah suara itu Di dalam satu rumputan yang tinggi Dia menemukan orang yang menjerit itu Dia, betul adalah nonahuni yang penyendiri Tenaga dalam dia lebih tinggi dari pak soh ciu Tapi karena jatuh dari jurang yang dalam sekali Siapapun tidak akan bisa selamat Untung dia masih bernasib baik Beberapa kali tertahan oleh cabang pohon Walaupun terluka Tapi akhirnya tidak tewas Sayang cabang pohon yang tidak berperasaan itu Merubah bajunya menjelma jadi kupu-kupu terbang menari Saat ini tubuh dia yang seperti minyak kambing itu Kembali terpampang di hadapan pak soh ciu Sekarang adalah siang hari bolong Bisa dikatakan seluruh tempat terlarangnya Semua bisa terlihat jelas Sehingga, hawa birahi pesoh ciu yang terkumpul di tanan Kembali bergerak lagi Sepasang matu dia melotot Menyorotkan sinar binatang liar Dengan langkah yang berat Dia berjalan menuju tempat huni merintih Giginya menggigit bibir bawah Tampak menjadi merah darah Dia dengan perlahan duduk di sisinya huni Sepasang matanya dengan sekuat tenaga ditutup Dengan tekat yang sulit ditahan Dia mengerahkan tenaga dalam untuk melancarkan nafasnya yang kacau Hawa birahi yang terbentuk oleh racun aneh itu Di dalam tubuhnya kembali membara tanpa ampun Dan tubuh bugil itu, rintihan itu Semuanya mengandung pancingan yang sulit ditahan Tapi kesadarannya mengharuskan dia melakukan pengobatan pada bagian yang terluka Ini adalah hal yang sangat sulit sekali Akhirnya, dia dapat melancarkan nafasnya Mengulurkan sepasang tangan Meraba di atas tubuhnya yang mulus hangat dan wangi itu Terakhir, dia telah mengetok seluruh 36 titik saluran yang ada di seluruh tubuhnya Dan dengan tenaga dalam mengobati luka dalamnya Selesai melakukan pengobatan Dia hampir kehabisan tenaga Saat dia bangun dari bersemedi Hari sudah gelap Bulan menggantung di timur Metod dia belum dibuka Pertama yang dirasakan adalah wangi hangat di hidungnya Dia segera menggunakan tenaga dalam untuk menahan hawa birahi yang menggelora itu Lalu dengan tenang berkata Apakah ini Cici Hun? Bagaimana lukamu? Sesosok tubuh yang panas sekali Menempel ke arah dadanya Di dalam desahan yang lembut Terdengar satu suara gemetaran Terima kasih, adik Aku sudah sembuh total Tapi, kenapa kau tidak membuka matamu? Apakah kau tidak sudi melihat Cici? Adik Tanda petik Bukan, aku Sungguh ada masalah yang sulit diutarakan Tanda petik Katakanlah Aku ini sudah milikmu Tidak ada yang perlu disembunyikan lagi Keek, aku telah terluka oleh racun Toan Hun Chow Untuk menghilangkan racun itu Aku menggunakan keras sendiri Merubah racun menjadi hawa birahi yang sulit ditahan Waktu di pantai sungai Harap Cici bisa memaafkan Hai Aku sudah menduga kau bukanlah orang yang tidak tahu diuntung Tapi tidak peduli niatmu itu apa Bagaimanapun kau tidak akan meninggalkan Cici Betul? Benar Tapi aku sudah mempunyai dua Tanda petik Aku sudah tahu dua orang perempuan kecil itu Kau tenang saja Aku tidak akan permasalahkan semua ini Sungguh terlalu merendahkanmu Sekarang harap kau menjauh sedikit Tanda petik Kenapa? Karena, keek, saat aku, memuka mata Mungkin tidak akan tahan Tanda petik Jangan menahannya lagi, adik Hawa birahi yang terlalu lama membakar tubuh Itu bisa melukai tubuh Apalagi jika kau ketemu wanita lain Bukankah? Tanda petik Sebuah desahan Sebuah tubuh yang panas merangsang Menggesek di dadanya yang berotot itu Menimbulkan gemuruh angin kencang Membuat rumput di dalam lembah ini Semuanya gemetaran tidak bisa menahan diri Lama setelah satu helaan nafas panjang Adik Tanda petik MMM Tanda petik Kau coba salurkan tenaga dalammu Aku sangat baik Kalau begitu aku akan buat aturan denganmu Silahkan ciri katakan Cici berkelana di dunia persilatan Selalu memandang rendah laki-laki Setelah bertemu denganmu Malah mendapatkan kedudukan terkecil Tanda petik Cici sangat ternama di dunia persilatan Dengan demikian sungguh membuat hatiku tidak bisa tenang Aku sudah katakan aku tidak pedulikan masalah ini Tapi mulai dari sekarang dan selanjutnya Kau tidak boleh mempunyai wanita keempat Apakah kau dengar? Dia sepertinya berusaha membuat suaranya lembut Tapi didengar di telinganya Pek Sohjiu Tetap ada mengandung kekuasaan Dia hanya merasakan hatinya sedikit tergetar Lalu tanpa sadar berkata Aku dengar Aku tidak berani lagi Tanda petik Hem, apa berani tidak berani? Kau tidak perlu gunakan siasat ini padaku Jika didengar orang Mereka akan mengatakan aku merendahkan laki sendiri Ya, ya, Cici Aku salah bicara Kedua, tidak peduli dua wanita itu siapa yang jadi istri tertua Tapi usiaku lebih tua daripada mereka Maka mereka harus memanggil Cici padaku Aku pikir mereka pasti bisa Tanda petik Pasti bisa? Hem, jika tidak bisa aku hanya akan berurusan denganmu Baik, baik Aku pasti bisa melakukannya Ketiga, jika aku adalah yang terbesar Maka di keluarga kita akulah yang memimpin Maka kau dan dua wanita itu Semuanya harus menurut perintahku Ya, kami akan menurut Walau kau sudah menyanggupi semuanya Aku masih harus peringatkankah satu kata Jika sampai tidak bisa terlaksana Hem, hati-hati akan kukupas kulitmu Ini, keek, keek Bukankah akan jadi pembunuh suami? Dimulai dari kubilpek, Iyong, aku sudah berniat mengulitimu Tidak diduga tidak berhasil menguliti Malah sebaliknya, keek, bangunlah Tolong carikan bungkusanku Jika tidak sekali ada orang datang Bagaimana aku menemui mereka? Pesoh Jiu menyahut sekali Dengan pelan mendorong tubuhnya Lalu memakaikan baju panjang dia di atas tubuhnya Kemudian berkelebat, meloncat keluar dari rumputan Tapi setelah dia mencari ke seluruh lembah Dua bungkusan baju mereka Bayangannya pun tidak ada Dia terpaksa kembali ke sisi Huni berkata Kak, sudah dicari ke seluruh tempat terdekat Lapi bungkusan kita tidak ada Huni menuntun tangan dia duduk bergan dengan berkata Kenapa kau tidak mencari lebih jauh sedikit? Hari terlalu gelap Mencari terlalu jauh aku juga tidak bisa tenang Huni mencibirkan bibir Perlahan merebahkan tubuhnya Kepelukan pesoh Jiu berkata Mulutmu ini manis sekali Tidak aheran banyak wanita yang menyukaimu Sudahlah, kita istirahat dulu sebentar Menunggu setelah hari terang baru mencari lagi Sepasang laki-laki dan perempuan yang mengikat janji di dalam lembah ini Semuanya berilmu sangat tinggi Asalkan bersemedi sebentar Sudah bisa menghilangkan rasa lelah setelah bekerja semalaman Tapi sampai matahari melewati puncak gunung Sinar matahari memenuhi seluruh lembah sunyi Mereka masih belum berniat bangun Hal ini tidak mengherankan Wanita seperti Huni yang memandang rendah laki-laki Sekali mendapatkan kesenangan yang luar biasa Jadi merasakan hangatnya malam hari terlalu pendek Sampai terakhir Dia merasakan tidak bisa memaksa lagi Baru dengan bermalas-malas bangkit duduk Sorot matanya melirik pada Pek Soh Jiu Wajahnya yang cantik segera timbul warna merah Sesaat, dengan tersenyum manis berkata Adik Yu, kau telah mencelakai aku Pek Soh Jiu bengong Kak, kau mengatakan Tanda petik Dia memberi sebuah lirikan mata putih padanya Berkata, hem kau pura-pura bodoh Kau lihat aku mirip tidak Dengan lengbin sini Pek Soh Jiu memeluk tubuhnya Mencium mesra di alama sekali lalu berkata Ini hanya bisa menyalahkan kuat si Alojin Dewa jodoh di dalam dongeng Yang tidak ada kerjaan Tidak bisa salahkan diriku Tiba-tiba Huni berteriak genit Katanya Apa? Kau bilang Dewa jodoh tidak ada kerjaan? Tidak, tidak Pek Soh Jiu buru-buru berkata Yang aku maksud adalah Mungkin Cici bisa menyalahkan Dewa jodoh tidak ada kerjaan Mengenai aku si berterima kasih juga Takut tidak keburu Huni melotot dia sekali Lalu PSSST Tertawa Pek Soh Jiu baru merasa bisa legah hatinya Berhubungan dengan wanita Dia sudah pengalaman Tapi di hadapan Huni Dia punya perasaan selalu salah gerak Terhadap Sulem Cheng Siaoyam Huni Dia suka semua Karena mereka adalah cantik Seperti Bidadari Tapi terhadap Huni Di dalam sukanya ada perasaan sedikit segan Saat ini Huni memakai baju panjang dia Dia sendiri hanya memakai baju dalam saja Mereka bergandengan berjalan keluar dari rumputan Mendadak mereka berdua mengeluarkan suara Iih, keheranan Keduanya berdiri terbengong-bengong Ternyata jurang ini Bentuknya adalah persegi panjang Empat tebingnya menjulang tinggi ke langit Tidak tahu berapa tinggi Tebingnya tegak lurus Kerap pun sulit untuk mendakinya Jika ingin keluar dari jurang ini Mungkin lebih sulit daripada naik ke langit Tapi yang membuat mereka terkejut Bukan sulitnya keluar dari jurang Tapi adalah bungkusan yang dicari-cari Tidak diketemukan oleh Pek Sohjiu Saat ini sedang dilempar Dipermainkan oleh seekor kera yang besar sekali Dia menggunakan sepasang tangannya Dari tangan kiri dilemparkan ke tangan kanan Lalu sebaliknya, setiap kali melemparkan Tingginya hampir 10 tombak lebih Lalu dia meloncat ke atas Di udara dia menangkap bungkusan itu Sekali bersalto dengan ringannya Turun di atas satu batu gunung Hunni memperhatikan beberapa saat Lalu membalikan kepala Berkata pada Pek Sohjiu Adik Ciu Di dalam jurang ini Mungkin ada seorang aneh persilatan Yang bertapa di sini Kita harus sedikit hati-hati Pek Sohjiu dengan perasaan keheranan berkata Bagaimana Cici bisa tahu Hunni menatap pada kera besar itu berkata Kera walaupun kemahirannya adalah meloncat-loncat Tapi jelas kera ini mempunyai ilmu silat yang cukup tinggi Mungkin adalah hewan peliharaan seorang pesilat tinggi tua Untuk menjaga jurang Bagaimanapun juga Kita harus ambil dulu bungkusan itu Kata Pek Sohjiu Baik, biar aku mencobanya dulu Pek Sohjiu tertawa Tidak perlu kita yang melakukannya Cukup Sian Giok yang melakukannya Lalu lengan kanannya dengan pelan melemparkan Sian Giok ke udara Bayangan putih itu seperti anak panah Dalam sekejap metel Tubuhnya yang kecil Dengan membawa angin kencang menyerang ke arah dadanya si kera Kera besar itu baru saja melemparkan bungkusannya ke atas Ketika Sian Giok sudah datang menyerang dadanya Dia tidak sempat mempedulikan bungkusan itu Cat, cat, kera itu berteriak Sekali meloncat jauhnya satu tombak lebih Membuat serangan Sian Giok gagal Lalu secepat angin balik menerkam mengulurkan telapak tangannya yang besar Dipukulkan pada titik tujuh cunnya Sian Giok Pesoh jiutau Sian Giok tidak akan terluka Dia mengambil dulu bungkusan itu Dengan huni masing-masing mengganti baju dengan yang bersih Lalu bergan dengan tangan Menonton seekor ular dengan seekor kera Saling kejar-kejaran di antara bebatuan gunung Kira-kira seperti tanakan nasi Kera besar itu sudah kewalahan Setiap kali bertarung dia melarikan diri beberapa tombak Selalu didesak mundur kembali oleh Sian Giok Sehingga cat, cat, dia berteriak gelisah menyedihkan Pesoh jiutau takut kera besar itu benar-benar ada pemiliknya Jika sampai Sian Giok melukainya Pasti akan menimbulkan masalah Dia baru saja akan memanggil kembali Sian Giok Mendadak dia melihat satu bayangan orang berwarna merah Bergerak lebih cepat daripada panah Dia lari ke dekat pertarungan kera dan ular Sebuah telapak tangannya memukul Suaranya seperti sutra sobek Ular pintar Sian Giok yang terbangnya secepat kilat Sepertinya tidak tahan pada angin pukulan aneh orang itu Tubuhnya dilengkungkan lalu dihentakan Terbang miring beberapa tombak keluar Pek Sohjiu cepat-cepat bersiul Sian Giok yang di udara sekali menghentakan tubuhnya Sudah terbang kembali ke atas lengannya Bayangan orang warna merah itu sedikit tertegun Tubuhnya berkelibat Dia seperti dewa langit berdiri satu tombak di depan Pek Sohjiu Pek Sohjiu dan Huni sama-sama merasa terkejut Mereka berdua tidak menduga di lembah yang liar ini Malah bisa bertemu dengan seorang yang berilmu sangat tinggi Apalagi pukulan telapak tangan dia barusan Sungguh sangat hebat sekali Entah dia menggunakan jurus aliran mana Tapi mereka berdua di dalam hati tahu Maka lawan tidak menyerang Tidak ada apa-apa Tapi sekali dia menyerang Pasti dunia seperti akan kiamat Maka diam Dia mereka memusatkan tenaga dalamnya Bersiap melakukan pertarungan Tapi orang tua baju merah itu Sepertinya tidak ada niat untuk menyerang Pertama-tama dia melihat sekali pada Pek Sohjiu Lalu matanya diputar Dengan tanpa berkedip Matanya memperhatikan seluruh tubuhnya Huni Wajahnya tadinya sangat serius Tapi dalam sekejap mata Sudah berubah jadi tersenyum Yang lebih-lebih membuat orang sulit mengerti Adalah sepasang matanya berlinang air mata Seluruh rambut putihnya dan berdiri semua Sampai mantel merah yang besar itu juga berkibar-kibar Tanpa ada angin Rupanya yang perkasa itu Sungguh membuat orang jadi terkejut Sesaat Mendadak tubuhnya berkelebat Secepat roh setan Mengulurkan tangan telah menangkap lengannya Huni Dan dengan suara gemetaremusi yang tidak bisa ditahan berkata Anak diam Kau Ha 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 Akhirnya pulang Juga Ayah Keek-keek Mati pun akan bisa memeramkan mata Saat orang tua baju merah menangkap lengan Huni Pek Sohjiu sudah mengangkat Pou Long Tui akan menyerang Tapi dia sedikit ragu Karena dia sudah terpikirkan orang tua ini adalah orang tua rambut putih yang membawa lari sulem ceng Karena waktu itu bajunya berbeda dengan sekarang Dia sendiri juga tidak menduga di lembah liar ini bisa bertemu dengannya Setelah terpikirkan ini Dia jadi amat kegembira sekali Tadinya dia ingin maju menjawabnya Tapi sesaat tidak bisa menyelap pembicaraan Karena Orang tua Harap lepaskan tanganmu Nama ku Huni Bukan si Oiyam yang kau sebutkan Apa Kau bukan si Oiyam? Keek Ayah ini sungguh ayah yang tidak bertanggung jawab Ini tidak bisa salahkan kau Tapi Anak Yam Tapi juga tidak bisa salahkan ayah Hai Tanda petik Orang tua Kau sungguh telah salah mengenal orang Aku sungguh bukan si Oiyam Hektometer Jangan sangka setelah ayah meninggalkan K10 tahun lebih lalu tidak mengenal Walau kau berubah terus Ayah tetap saja bisa mengenalimu Apalagi di kaki kananmu Tanda petik Saat ini akhirnya Pek Sohjiu mendapat kesempatan bicara Dia dengan tersenyum berkata Paman Di telapak kaki adik Yam ada tanda lahir berwarna merah Dia bukan adik Yam Tentu tidak ada tanda lahir merah itu Orang tua mantel merah tertegun Lalu dengan marah sekali berkata Bocah Bagaimana kau bisa tahu? Cepat katakan Huni berkata tawar Orang tua harap jangan marah Si Oiyam adalah istrinya Apa anehnya dia tahu? Yang lebih aneh lagi adalah Mungkinkah orang tua juga tidak bisa percaya Aku juga istrinya Tapi tanda lahir merah di telapak kaki kananku Dia sampai sekarang juga belum tahu Apa? Tanda petik Apa? Tanda petik Begitu Huni mengumumkan ini Tidak ada bedanya dengan menjatuhkan sebuah bom Orang tua bermantel merah dan peksoh jiuh hampir bersamaan waktu bengong melotot Sesaat Orang tua bermantel merah berteriak marah Bocah Dengan care apa kau bisa berhasil menipu putriku? Di mana orangnya sekarang? Kau sudah apakan dia? Katakan dengan jujur Jika tidak aku bunuh kau Pertanyaannya orang tua bermantel merah Seperti rentetan peluru Selain nadanya menekan Juga menghina orang Membuat peksoh jiuh sulit bisa menerimanya Dia mengangkat alisnya Berkata dingin Putrimu terpisah denganku di pantai sungai Sinan Keberadaannya ada di mana Aku tidak bisa menduganya Mengenai masalah aku dengan putrimu Tunggu sampai kau bertemu dengan putrimu Baru tanyakan pada dia juga tidak terlambat Dan masih ada Istriku Sulam Cheng sekarang ada di mana Bagaimana kau perlakukan dia? Pesoh jiuh tanpa terdeng aling-aling membantahnya Hingga menimbulkan hawa membunuh orang tua bermantel merah Dia melepaskan lengan huni berkata Mengingat kau dengan anak yang banyak miripnya Aku tidak mempersulitmu Tapi bocah ini Aku harus membunuhnya Sifat kerasnya orang tua ini Sungguh tiada duanya Baru saja selesai bicara Dia langsung mengayunkan tangan memukul Di udara seperti timbul guntur Dalam sekejap metu dia berturut-turut Telah menyerang delapan jurus telapak tangan Kehebatannya tenaga dalam orang tua ini Belum pernah pesoh cium melihatnya Setiap pukulan yang dikeluarkan Semuanya mampu menghancurkan batu kali Jika bukan ular pintar Sian Giok Membantu maju menyerang Hanya dengan kekuatan serangan telapak ini Pek Soh Jiu mungkin sudah kehilangan muka Sifat Pek Soh Jiu yang tinggi hati Bagaimana bisa menerima penghinaan ini Dia mengeluarkan polong tuwi Dengan jurus Chiao Jihui tuwi Bor terbang matahari bersinar terang Sinar hitam mendadak timbul SSST Bor besi menembus angin pukulan lawan Menerjang ke arah dadanya Ular pintar Sian Giok juga seperti dewa naga Dia menerkam dari udara Arah yang dituju ular Tidak jauh dari titik mematikan orang tua itu Serangan dasyat seorang manusia Dan seekor ular ini Walau pesilat tinggi nomor satu masa kini Mungkin juga tidak mampu menahannya Walau tenaga dalam orang tua ini tinggi Dia dipaksa jadi kalang kabut Situasinya berbahaya seperti telur di ujung tanduk Mendadak Terdengar siulan keras seperti geledek Jurus telapak orang tua bermantel merah berubah Tampak bumi dan langit menjadi gelap Sinar matahari seperti kehilangan cahayanya Lembah yang tumbuh subur pohon hijau Dalam sekejap mata Berubah jadi seperti daerah mati tidak bernyawa Serangannya poh long tui Tampak seperti tidak bertenaga Kecepatan terbang ular pintar Sian Giok Juga berubah menjadi pelan dan kaku Hunni yang menyaksikan menjadi terkejut Dia tahu pukulan telapak yang aneh dari orang tua itu Pasti ilmu hebat dari aliran aneh yang sudah lama menghilang Walaupun dia ikut membantu Mungkin juga tidak ada gunanya Tapi dia tidak ingin setelah semalaman bercinta Lalu menjadi seorang janda yang menghabiskan masa remaja Suami mendapat kesulitan Tidak peduli bagaimana bahayanya Dia juga wajib menemaninya Maka dia teriak Maaf, orang tua Walau kau tidak mempersulit aku Tapi aku tidak bisa tinggal diam kau membunuh suamiku Apalagi dia itu juga menantumu Membunuh dia Mungkin adik Yam juga akan membenci kau seumur hidupnya Pikirkanlah, orang tua Terima kasih telah menonton!